Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita bicara tentang persatuan, tidak mungkin kita meninggalkan tema tentang perbedaan Perselisian, karena faktanya memang perbedaan dan perselisian akan selalu terjadi dalam kehidupan ini Dengan beragam macamnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Suratul Hud A'udhu bin Amin Syaitan Rajim Andai saja Allah berkehendak, di saya Allah akan menjadikan manusia semuanya itu menjadi umat yang satu Maksudnya beragama yang satu, berakhir yang satu, tidak ada perbedaan Tapi mereka senantiasa akan berbeda kecuali orang yang Allah rahmati Yang dirahmati oleh Tuhanmu Dan karena itulah Allah menciptakan mereka Jadi memang perbedaan, perselisian itu memang tidak bisa terhindarkan Itu bagian dari sunatullah Nah yang jadi masalah, atau yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan Ketika perbedaan, perselisian menjadi masalah Hakikatnya, masalah tidak terjadi dari perbedaan itu sendiri Dari perselisian itu sendiri Tapi dari bagaimana kita menyikapi perbedaan Bagaimana kita menyikapi perselisian Nah dari sini kita perlu tahu Pertama, bahwa adanya perbedaan dan perselisian dengan beragam macamnya Itu bagian dari sunatullah Itu kita harus pahami Yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan-perselisian itu Diawali dengan kita tahu bahwa perbedaan itu ada dua Ada perbedaan dalam hal yang bersifat prinsip Itu biasanya menghasilkan tafaruk, perpecahan Ini tidak mungkin memang kita bersatu ketika kita berbeda secara prinsip Yang kedua adalah perbedaan yang ditolerir Biasanya disebut dengan ikhtilaf Menghasilkan madhab, menghasilkan kelompok, menghasilkan jamaah Di sini dimungkinkan Nah Perbedaan yang ditolerir adalah perbedaan dalam masalah-masalah yang non-prinsip Nah ini perlu kita berjelas Pertama kita memahami perbedaan itu mengsunatullah Yang kedua Yang terpenting bagaimana cara kita menyikapi perbedaan Cara kita mengelola perselisian Sehingga tidak sampai perselisian-perbedaan itu Menjadi masalah yang menghadang Dan menghalangi terwujudnya Ukhuah dan persatuan di antara kaum muslimin Maka sikapilah perbedaan dan perselisian dengan baik Dengan bijak Maka perbedaan perselisian itu justru akan menjadi kekayaan Justru akan semakin mengokohkan dan menguatkan Bukan justru memecah belah di antara kaum muslimin Sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!